Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Pink Venom, udah bisa Pink Venom. Nggak, dia tadi ngobrol. Pink Venom, udah bisa Pink Venom. Sat, cat, cat, cat. Gimana tuh kayak gitu? Udah bisa Pink Venom anjarin. Pink Venom. Nggak apa yang salah sama nama camper? Apa yang lo tarik-tarik tangan? Sat, sat, sat. Gas, gas, gas di Bali. Turan Show Premiere. Gas, gas, gas. Makan musik. Oi. Dulunya bandit semua. Hajar aja semua. Kalian udah tobat. Alhamdulillah. Taubat kalian. Dari bandit jadi anak band. Bagus. Bandit band. Bandit band. Bandit band. Bukan gue kira bandit dulu. Itu sebelum aku jadi bandit. Bandit dulu ya. Bandit bandit. Nah, kita ingatkan kembali kalau mau nonton Tonight Show atau program-program exclusive. exclusive. Networks. Time, 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 all the time. Prime, time, all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second, of every minute, of every day. A journey in world, within world, within world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to Netverse. Yes. Oke, ini ada bintang tamu kita. Kali ini seorang komika lagi. Tapi dia lebih dikenal karena actingnya yang lucu. Dan sering memerankan karakter Bansi Lucu di film. Bansi Lucu? Bancul. Oh di film karakternya. Bansi Lucu. Bancul. Ini kayak si Diki. Coba kayak, ya mungkin diri pembedi dia lebih. Yusril Fahriza. Semuanya kekauan sebelah. Selamat, selamat duduk, Shil. Ya Allah. Ini kan paling kemayu. Serial. Dia asal Lamonghan. Lamonghan. Ikut stand up dari tahun 2011 di Jogja. Betul. Lamonghan itu terkenal keleleh tuh. Peceleleh itu Lamyun. Sama Soto. Soto Lamonghan. Soto Lamongan, iya. Reb, soto aja deh Reb. Yah udah jalan dia. Tadi gue pesen makanan. Soto, mau nih aku soto. Oh nih, dua soto. Nah lu sih, cari soto Lamongan ya. Lamongan. Eh, bening aja kali ya. Daging, daging gak? Soto daging gak? Oh nih, dua aja, dua. Mas, mas. Mas, mas. Jadi, acaranya. Lu ngapain megangin mic-nya gitu? Gue mau karaoke dulu. Oke, Israel. Gak jadi mesen soto. Jadi, jadi, jadi. Oni. Oni, soto, sepuluh. Gue gak deh. Iya, dua, dua. Sepuluh, sepuluh. Banyak. Ya udah, kita makan dulu. Malah makan tuh ini tuh. Kamu sih bilangnya dari Lamongan, itu jadi teristirasi dari soto. Soto Lamongan. Tapi gimana sih ceritanya? Maksudnya dari Lamongan tiba-tiba jadi nyobain stand up di Jogja. Itu ceritanya kayak gimana? Ceritanya dulu begini. Jadi, pada tahun 2001, mbak ya. Menuju ke Suez. Kelamaan ya? Iya. Jadi, dari tahun 2001 itu kan pindah dari Lamongan ke Jogja. Oke. SD, masuk pondok pesantren waktu itu. Wala. Ngeri ya. Kenapa pesantren ini? Pesantren, gak kelihatan ya. Malah jadi bunci loh ini. Tapi kan di film. Iya, di film. Di film. Tapi jadi personanya melekat banget sih. Malah melekat. Oke, dari Lamongan ke Jogja itu sekolah. Dari waktu itu? Pesantren, abis itu kuliah di Jogja. Sampai akhirnya ya udah tahun 2011, karena kuliahnya agak lama gitu ya waktu itu. Saya kuliah 9 tahun, pak. Lumayan ya? Lumayan. Jurusan apa tuh? Jurusan apa tuh? Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Biasalah. Namanya menuntut ilmu kan semakin lama semakin bagus. Gak gitu. Gak gitu, konsepnya gak gitu. Pahala ya? Pahala. Cari ilmu terus. Lalu saya statusnya aja udah bukan mahasiswa. Dan atur tetap. Pesantren itu 6 tahun? 6 tahun. Kuliah? 9 tahun. Berarti sebenarnya lama di Jogja ya? Lama di Jogja. Singkat cerita lo pertama kali stand up itu kok bisa terjun gimana? Dulu ada inian apa namanya acara di Jogja namanya slow-slow. Nah itu untuk open mic awal-awal lah biasa. Terus ada satu temanku ini merasa bahwa aku ini punya bakat untuk ini nih. Melucu nih kayaknya. Akhirnya didaftarin pak itu pak. Didaftarin set alhamdulillah dapet urutan pertama pas open mic. Dar! Lucu! Lucu! Hanya jelasin enggak lama. Urutan pertama lagi bebas banget ya. Lalu nih sebelum dilanjutin. Ingat gak apa pertama kali kamu Jogja apa yang dilontarkan? Ngebeat apa? Yang dar gak lucu itu. Yang dar gak lucu itu. Coba coba coba. Capa tau lucu disini? Itu aku lupa apa pak. Karena gak tau. Tapi yang pertama kali lucu tau aku pak. Coba coba. Yang terbentuk gimana? Itu lucu nih ya. Berarti pertama kali lucu itu ya. Jangan dia dibebani dong. Tapi kamu yang bilang. Tapi kamu yang bilang. Coba coba coba. Jadi di Lamongan itu kan lumayan apa ya lumayan lama masuknya budaya itu. Kalau di waktu tahun 2011 ya. Jadi waktu di 2011 yang sini misalnya udah tren yang namanya gamse upai segala macem. Yang di Lamongan itu baru cius mi apa. Nah itu. Itu baru trennya lama gitu. Bahkan saking lamanya disana kalau Indomaret itu. Kalau mesen apa-apa harus inden gitu. Gitu. Dulu. Dulu. Itu pertama kali ger. Pertama kali ger itu. Ya lumayan lah pak waktu itu ya. Lumayan lah. Lumayan karena lucu. Iya. Tapi kan udah gak rilek. Sekarang kan perkembangan udah maju tau. Tapi lucu. Ya lumayan. Lumayan aja tau. Jangan dibebani lucu terus tau. Iya. Tenang pak. Iya. Aslinya berarti Lamongan. Aslinya Lamongan. Asli Lamongan. Brojol yang Lamongan. Apa? Brojolnya yang Lamongan. Brojol Lamongan. Uang tuanya yang Lamongan. Lamongan masih. Masih Lamongan mania. Mantap. Terus Jok. Lu kan kantor. Lu di asas. Bukan Joko Anwar. Bukan Joko Anwar. Bukan Joko Anwar. Bukan Joko Anwar. No. Yusril. Udah nama sering salah. Oh bukan juga sering salah. Saya kemarin ada di sebuah apotek gitu. Sama apotekernya itu. Sama kasirnya. Mas. Komedian ya? Wah. Langsung. Kenal nih. Kenal nih. Kenal. Oh saya suka tuh mas nonton yang suka bahasa Thailand. Bukan. Itu Hipsi. Itu Hipsi. Di Twitter juga sering Pak. Salah ini. Salah mention. Mentionnya ke politisi. Yusril Mahendra. Yusril Mahendra. Bahkan sering dapet ancaman pembunuhan. Oh iya. Iya. Mati aja lo sama Ahmad Dhani katanya. Yusril Farizah. Terus terima kasih pengajian malam ini. Kiai Yusril Farizah. Loh. Saya gak pernah pengajian. Tiba-tiba dapat. Katanya pesantren dulu. Ya tapi gak pernah pengajian Pak. Loh masa pesantren gak pernah pengajian? Gak ada yang hire. Gak ada yang ngundang sebagai Kiai. Nah kalau ngimami Jumat saya bisa. Insya Allah ya. Tapi lo akhirnya dikenal menjadi. Soalnya jadi beda ya. Iya aktor yang. Apa ya gue. Rada. Peran melambai. Peran. Peran. Iya. Sebagai laki-laki yang engselnya gak utuh ya. Presto. Luna. Tulang Luna. Kondek lah gitu. Kenapa kok bisa tiba-tiba dapet tawaran itu. Dan ada persona itu. Itu ceritanya panjang itu Pak. Itu kita mulai dari tahun 2013 ya. Wah ini panjang. Panjang sekali. Tadi ini kan. Tadi ini kan. Tau mulai dari gara-gara cek toko sebelah itu. Sebelumnya pernah dapet peran kayak gitu. Sebelumnya. Jadi 2013 itu. Ko Ernest itu ada tour di Jogja. Namanya Ilu Jinati waktu itu. Nah sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah. Sebagai tuan rumah itu ngasih hospitality lah. Yang baik gitu. Nah pas makan sate ke latak. Sebagai tuan rumah ngasih hospitality. Saya nyatati apa menunya. Pesen apa gitu. Eh kamu pesen apa gitu. Tak gituin. Bercanda. Terus abis itu jalan ngek ngok ngek ngok. Sama Ernest besoknya di follow. Terus lu beneran gak ngondek gitu katanya. Sampe heran gitu. Akhirnya pada tahun 2016. Tepat pada tanggal 20 Februari 2016 itu. Seminggu setelah saya wisuda itu Pak. Ernest ada acara di Jogja. Menit ke berapa detik ke berapa. Menit ke berapa. Menit ke berapa. Itu terus diritain project namanya cek toko sebelah ini gitu. Katanya dia butuh ada sosok lelaki jawa yang medok tapi gayanya ngondek gitu. Laki-laki tomboy. Laki-laki tomboy gitu. Sini apa sih gue lupa. Ini cek toko sebelah yang film. Yang belah tengah. Yang belah tengah. Yang belah tengah. Yang belah tengah. Yang itu. Saya yang belah tengah. Yang ponzi itu Pak. Iya yang paling. Kamu yang kalau komedi itu pakai bahasa Thailand ya? Bukan itu Ibzi Pak. Itu Ibzi. Itu Ibzi lagi Pak. Itu Ibzi. Itu Ibzi. Naryo. Naryo. Tapi ada gak maksudnya kalau lagi diket sama cewek dikirinya tuh kamu ngondek beneran gitu. Ini ada ceritanya. Haa. 2002. Hahaha. Jauhnya terus. Ini 2002 ini. Baru-baru. 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 Kan saya memiliki seseorang. Kekasih. Nah pas. Pertemu dengan bapaknya. Itu saya ditanya nih. Bapaknya itu kan bilang gini ke aku. Nah Israel ini kan saya gak tahu orang tuanya. Dan bukan orang sini juga. Makanya saya tadi sempat googling. Waduh. Waduh. Wah ini kalau googling ini ya ini. Yang keluar kan itu pasti tahu. Tapi untungnya yang keluar konten yang sama Habib Ja'far. Wah langsung kesannya baik ini. Wah lulusan pesantren. Oh iya Pak. Terus akhirnya baru tahu setelahnya. Oh iya peran gitu-gitu. Tapi ya kalau deketin cewek. Ya. Ya ada. Kan cewek kan gemes mbak. Sama peran-peran itu. Cow-cow lucu. Cow-cow lucu gitu. Bahkan kalau minta foto biasanya pegang-pegang. Ini. Kan ada adegan di cek toko sebelah yang aku giniin kan. Mereka bercandai gitu. Iya mas. Boleh megang gak? Oh itu pelecehan dong. Lah. Kalau gantian gak apa-apa. Barangan. Lalu sekarang akhirnya udah tunangan ya. Tunangan dari izin itu tuh. Iya dari izin itu. Gara-gara konten sama Habib Ja'far. Langsung boleh tunangan. Langsung boleh. Langsung di highlightnya. Wah ini anak pesantren. Agamanya bagus ini. Udah pacar kamu sendiri. Kok bisa ketemu sama dia tuh gimana? Nah untungnya dia. Cerita lagi. 2015. Nah untungnya 2020 itu Pak. Saya pernah main film namanya Positif. Film tentang ini Covid. Film pendeknya Mas Hanung. Nah dari situ dia nonton. Untungnya startnya dari situ. Terus dia ngomongin kamu duluan? Iya lah um sayang. Iya. Gimana ya? Anak-anak banget. DM loh. Berarti DM-DM itu kamu baca-bacain. Request-request itu. Ya tak baca Pak. Tak lihat profilnya dulu. Kalau lumayan ya tak baca. Kok dia liat profilnya? Kok dia gak care soal profilnya lo sih? Karena yang aku tampilin di Instagram itu kan jarang aku upload foto pribadi Pak. Oh iya apa gambar biasa? Estetik ya ya? Ya foto-foto pemandangan. Foto-foto gitu. Puisi juga ya? Iya. Enggak cuisi sih. Tapi dia DM karena tau kamu kan? Iya karena tau aku. DM-nya apa? Ingat gak? DM-nya. Karena aku waktu itu nge-post. Apa ya? Lebih baik terlambat daripada tidak instastory. Gitu. Terus? Dia bales dengan aku sih tim ledpost ya. Wah ini yang kemarin nih yang semalem. Akhirnya. Yang semalem apa? Yang semalem follow. Oh. Yang semalem follow. Semalem follow. Semalem follow bang. Semalem follow. Semalem follow. Terus? Ya abis itu ya ini. Follownya dimana dari rumahnya masing-masing? Enggak. Follow seribu lah. Nah tapi kenapa Instagram lu kayak itu. Hesti bilang tadi estetik dengan puitis banget. Kita lihat foto-fotonya nih. Ini yang menarik cewek-cewek. Misterius kayaknya kesannya. Aku kan Nikola Saputra itu. Masih. Ini ambil dari image bag. Ini foto kenangan ini ya? Ya ini foto kenangan. Foto kenangan. Dari image bank nih bro. Image bank. Selain ini apa? Ini ada nih. Ini foto di Semarang. Lo suka fotografi? Suka. Suka pak. Dengan handphonenya? Dengan handphone. Ini foto ini memperingati mengenang almarhum Bung Glenn. Ini kan Bung Glenn kan album Selamat Pagi Dunia kan dia berjalan di atas channel. Oh iya iya. Nah itu maknanya disitu. Eh keren. Meri. Ini apa? Ini sore di Kota Orang. Sore di Kota Orang itu biasanya aku ngajak para follower-follower itu untuk nge-post sore di Kota Orang. Untuk menggait kayak perantau-perantau yang tidak bisa merayakan sore bertemu keluarga setelah pulang kerja gitu-gitu. Sore di Kota Orang. Bagus ya. Asetik ya mukanya gak kelihatan. Kaca dipindahin lu taro bawah taro bawah. Eh sen sen kurang kurang. Enggak itu emang kacanya disitu. Itu ngedit yang dari screen cap terus di edit masukin ke situ ya. Iya. Bukan maksudnya yang kotak itu kamu screen cap dari handphone. Enggak Kak. Enggak dong. Enggak. Itu kan real. Real. Real time. Asli dari kacanya. Dari kacanya. Termin ya. Dari kacanya iya. Kebetulan. Ini itu calon istri. Iya. Calon istri. Gila. Dateng gak sekarang? Apa? Dateng gak? Enggak Pak. Oh diajak. Dia dimana sekarang? Lah masih kerja. Yakin masih kerja. Langsung berdiri gak? Enggak. 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 Ayo aku menunggu itu. Enggak. 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 Enggak suka yang terlalu excited. Oh terlalu excited. Di cancel dia lagi kerja beneran. Cancel, cancel. Saya lagi kerja udah jangan paksa aku di belakangnya. Iya, 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 iya. Nah gak cuman film aja tapi dia nih termasuk suka K-pop. Kamu suka K-pop apa? Kalau buat cowok, banyak cowok yang suka K-pop. Iya. Tapi Lut salah satunya. Kenapa? Nah itu aku yang kaget tadi Pak. Tadi kan di brief itu ya. Mau di ini K-pop. Loh? Waduh aku pake kaos Linkin Pak lagi. Tapi itu bukan K-pop. Bukan Linkin Pak Pak. Linkin Pak. Pak emang ada nama Korea Pak. Tapi gak ada. Pak Linkin itu gak ada. Iya, aku kira itu Korea. Linkin Pak. Beneran sama Korea. Apa? BTS. Saya Big Bang. Big Bang. Ini anak lama, anak lama. Anak lama. Suju. Enggak. Suju iya. Enggak. Angkatannya. Angkatannya kan lama. Big Bang. Asik berat tuh. Bang bang. Bang bang. Eh kata aja gue ngedance juga ya. Wah. B-boys. Apa? B-boys. Enggak. Jangan kayak Bape nanti. Lo nonton semua ya? Langsung gak ada kerjaan lain selain nonton ini. Eh coba. Dance nya apa? Ini apa? Jenny biasanya. Jenny solo. Jenny solo. Jenny. Jenny anak nonton semua. Tetep cewek tetep tidak akan dan ora. Ternet. Tetet. Tetet. Mana ada. Usunya gak ada. Aku suka. Dan tenang. Pak ini Khan salin mintan bak. Ada apa-apa banyak pak. Orang ada pak nya kan. Oh iya, iya. Nah itu. Nah. Nah. NANEN SOLO Kak, dia pas lagi gini-gini Pas lagi gini-gininya, lantur banget Lantur banget Linkin Park sih, Linkin Park, saya cinta Linkin Park, Linkin Park, I love you Berarti Blackpink juga dong? Iya, Blink, Blink Aku Blink, aku nggak tetehasi, Blink Kita Blink Pink Venom udah bisa, Pink Venom Nggak, dia tadi, dia tadi ngobrol, aku nggak bisa, Pink Venom Sat 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 Hahahaha Gini, gimana dia kayak gini-gini? Gini, gimana dia kayak gini? Gini, 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 Gini Ajarin Pink Venom, pokoknya sebelum rev Eh, jauhin dong, nah, kayak gini, biar keliatan gerakannya Pokoknya, Pink Venom itu sebelum rev, si Jisoo gini dulu Sat Sat Habis itu baru Sat, Sat, Sat Sat, Sat Set-set set wet-set set set wet-set set 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 Oh udah 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 kali udah kali tenter banget ya apa-apa juga Engga, apa-apa. Pink Venom juga kan gitu gerakannya tadi. Tangannya gitu juga kan. Tapi gini. Get him, get him. Straight to you, don't like ah, ah, ah. Straight to you, don't like ah, ah. Gak salah. Jadi Linking Parknya gini, kalo Venom gini. Bisa. Kenapa sih kak, kayak gitu? Straight to you, don't like ah, ah, ah. Pertama. Straight to you, don't like ah, ah, ah. Gini dulu ya. Gini dulu. Straight to you, don't like ah, ah, ah. Baru kesini. Ah, ah, ah. Gitu, baru. Ini mau sampe kapan begini? Baru. Baru Paknya Lisa, Pak. Yang Jai ini. Sekarang tinggal, lebih sering tinggal di... Jakarta dibanding Jogja ya? Jakarta dibanding Jogja ya? Gwe. Siaran Jawa, kalo ngomong gue tuh... Gwe. Gwe. Gwe maksud lo? Gwe maksud lo? Gwe. Gwe tinggal di Jakarta sekarang. Gwe. 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 Gwe mau pergi ah gitu. Gwe mau pergi ah. Nah, itu lumayan. Lumayan tadi ya. Nah, tadi ya. Tapi kadenya kamu at least sebelah sekali harus ada waktu pulang ke kampung. Kenapa? Waktunya pulang ke Jogja seminggu. Ya, karena ada... Ini konten sama itu tuh, NOIS tuh. Oh. Ada kerjaan? Ohry, kerjaan. Nah NOIS di Jogja? Nah yeah NOIS di Jogja. Lah, ada. Kenapa nggak di sini? Karena partner saya yang satu gendut satu lagi itu males ke sini. Dia ke sini dong? Iya harusnya ya. Ada sama Mukti, partner saya ini anak Jogja. Nyamperin dia berarti. Krishna Mukti. Bukan, nggak semua Mukti itu Krishna kan. Nggak semua Krishna itu Mukti. Tapi sekalian pulang kampung lah. Sekalian pulang. Semua keluarga masih di sana semua. Betul, ngerasain soto yang enak gitu. Lamongan. Soto Lamongan. Soto lagi ya, soto lagi. Tapi aku penasaran kalau makanan favorit kamu di Jogja itu apa? Jogja kan terkenal juga sama kulinernya. Iya betul. Soto mbak saya. Tetap soto? Soto. Soto bening apa soto yang santan? Soto semuanya. Bahkan di Jogja itu ada namanya, bukan di Jogja, di Klaten itu ada namanya soto kering. Soto kering itu gimana? Jadi nasi pakai sayur-sayuran di soto sama sumiran ayam tapi nggak ada kuahnya. Itu bukan soto dong. Iya tapi namanya soto garing gitu. Soto kering apa garing? Garing, garing kan kering. Duh Yog. Nek, nama itu kan harus di iniin. Soto garing. Garingan. Soto. Soto apa yang bikin marah? Apa tuh? Soto lo Yog. Pikirkan lo pada lo. Soto, soto apa yang bisa di edit? Apa? Soto so. Soto, soto apa yang bisa nyanyi? Aku sotombi. Aku. Oh iya bener. Ya Allah. Itu kan punya lo. Soto, soto apa yang Kak Soto? Kaseto. 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 Soto, soto apa yang makanan? Apa tuh? Ya soto ayam. Soto ayam. Soto daging. Soto betawi. Soto sop. Tadi maksud aku soto ngkol. Salah itu juga. Oh. Jauh juga ya. Tapi memang penggemar soto Pak. Soto kering tadi tuh, soto garing tadi tuh apa? Beneran enak. Pake nasi. Saya sih gak enjoy ya. Tapi ada. Tapi ada di Klaten tuh ada. Tapi tadi kamu makan favorit. Tapi laku gak? Apa? Laku gak? Ada yang beli. Ada yang beli. Kok dia lapar ya? Iya. Ada. Iya. Bayangin kuah-kuah soto kuning. Enak banget ya. Dikasih telur terus di becek gitu Pak. Ada soto kuning di Bogor tuh enak banget. Gua pernah makan lu sama Bustomi waktu di Malang ada namanya soto sawah. Iya. Dia juga di pinggir sawah gitu. Di Malang gak ada soto. Gak ada di Malang soto. Kenapa? Adanya otos. Oh di Bali. Iya otos ngalam. Otos maya. Otos maya. Otos maya. Otos tutup. Di Malang ada restoran Padang sama sekali tau? Kenapa? Restoran Malang karena kan di Malang. Tadi kan dia jualan makanan Padang. Iya gue salah maksudnya di Padang. Di Padang keren. Kotaknya di Malang. Lagi makan lagi bikin makanan. Adanya nih kalo nikah bakal tinggal di mana? Di Jakarta apa Jakarta? Karena sudah ini yang gue tuh udah selatan banget ya. Gue tuh. Karena gue udah di Jakarta. Jadi kayaknya tinggalnya di sini. Kerjaan juga karena di sini tuh. Karena di sini ya. Iya. Lo di Jakarta dari awal udah kayak ngekos gak? Atau lo sama keluarga atau udah punya tempat tinggalnya? Kalo kata gue ya. Sebiasa aja gak? Bisa ngeliatin kalo Jakarta banget. Jadinya malah aneh. Namanya kita lagi syuting di ini biar. Ya syuting tuh gak usah gue 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 gue. Ya biar gak dikiranya tuh. Tapi lo gamak rosa nih. Iya iya. Gak tonight show tuh tayang di TVRI juga. Kembali lagi di angkring kan beleh. Insya Allah nanti sih di Jakarta terus. Di Jakarta. Karena kan. Ya kalo. Udah lama ya. Ya kalo film-film segala macem kan pasti dari sini. Tapi lo di Jakarta udah lama lo? Gue. Gak bisa dipanggil. Gue. Gue. Eh next apa? Ada series lagi. CTS. CTS. Cek ke sebelah 2 nanti. Insya Allah akan Desember tayang. Kalo stand up nya bikin. Kalo stand up saya gak. Gak ini pak. Gak laku-laku banget. Oh gitu ya. Gak dikenalnya di stand up. Akhirnya stand up jadinya bukan priority utama. Bukan. Jadi lebih ke acting. Stand up ini bermula gara-gara sate klatak ya. Ah iya. Jadi sate klatak itu. Pak JJ namanya. Bicara Nolo Gaten. Itu kalo dari Ambarugmo Plaza. Itu sebelahnya kan ada gang itu pak. Oh iya iya. Gang Nolo Gaten. Lurus aja itu. Sebelah cafe Nusantara. Itu depannya ada sate klatak. Pak JJ. Pak JJ. Bapak aku ini ngomongnya nyambut gawannya Ambarugmo. Ambarugmo. Hotel. Hotel. Oh iya. Oh iya. Tapi kenal pak JJ gak? Orang JJ. JJ seng itu tau. Idung operasi. Itu Haji JJ. Ya. Tapi. Lu berapa lama disini? Gue. Kayak. Tiktokan gitu ya kalo ngomong lu. Akan keluar gue. Gue. Karena ini pak. Karena pernah kan diajak waktu itu siaran tuh. Siaran sama Kang Dika. Randika Jamil. Siaran di Trax FM waktu itu. Diajak jadi tamu sekali. Terus? Responnya apa sih pendengarnya namanya? Pendengar. Iya. Trax Mania. Trax Mania mantap itu. Itu pada. Wah berasa dengerin Radio Madiun nih. Langsung di protes. Masa gak boleh penyiar medok. Ya gue kan bisa. Berapa lo yang siaran? Gue. Oke gila. Thank you so much. Marilah. Thank you so much. Terima kasih. Terus karirnya. Terima kasih. Terus karirnya. Amin 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 amin. Ya. Kalau buat istri ya. Sehat-sehat. Eh belum. Oh iya. Amin. Berawal dari sosial media loh guys. Ketemu di konser Blink ya. Iya. Blackpink kan. 2023 tahun depan. 11 Maret. 11 Maret aku mau nonton itu. Kayaknya tiket warnanya bagus tuh. Kalau mau kita ke Thailand juga. Haa. Santek latai dicatet ya. Terima kasih Joseph sekali lagi. All course. Terima kasih My Music. Sampai ketemu lagi. Itu rasio premier. Guys guys guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.